selamat datang ketemu lagi dengan gue lembu tambun di jurnal lembu thank you buat teman-teman yang masih stand by masih tetap mendengarkan podcast gue gue lagi dalam perjalanan menuju kantor nih tiba-tiba muncul ide di mobil tempat paling mobil gue gak tau kenapa ya kalau di mobil itu tempat paling nyaman membuat menemukan inspirasi gitu jadi dan sekali lagi gue mengucap syukur dan berterima kasih kepada mentor-mentor gue yang luar biasa yang mengajarkan banyak hal tentang ilmu keuangan gue persembahkan podcast gue pagi ini untuk para mentor gue dan juga buat rekan-rekan semua semoga tercerahkan dengan sharing-sharing yang tidak pernah jemu-jemu gue ulang agar Indonesia cerdas finansial terlepas dari gue juga gak sukses-sukses banget sih tapi yang paling berasa dalam perjalanan hidup gue semenjak kurang lebih ya tahun tahun 2013 2013 itu pergumulan yang paling banyak banyak hutang pergumulan paling banyak hutang di tahun 2013 terus gue mencoba untuk bertahan hidup ngatur keuangan belajar dari para mentor yang sering kasih siaran di radio dan akhirnya suatu hari gue bisa ketemu dengan para mentor ini dan moga-moga lewat podcast ini gue berharap bisa mencerahkan teman-teman juga kalau gue bisa pasti lo bisa semua kita kali ini bicara soal hutang kadang-kadang orang tuh gak notice kalau gampang banget sekarang di era internet sekarang yang kencang ini era apa namanya pinjol yang semakin banyak terus kemudian era mendapatkan mendapatkan apa ya teknologi keuangan ya fintech sorry maaf dari tadi gue cari istilah ini susah banget financial technology itu berkembang banget di Indonesia dan merebak gitu sampai ada fintech yang ilegal muncul juga tapi juga ada fintech yang legal ya yang resmi ya yang terdaftar di OJK tapi ada juga yang ilegal ilegal ini yang ngeri nih kalau minjemin duit dan segala macam kadang-kadang minjemnya gampang banget cuma dalam beberapa menit terus kemudian beritanya tersiar di internet dengan mudah kita untuk minjem gitu nah sebelum lo berhutang perhatikan baik-baik ya dulu orang berhutang itu pakai sebenarnya terbiasa dengan pakai kartu kredit ya berhutang itu bukan berarti ada duit tambahan buat kita bukan tetapi sebenarnya kita akan membayar di bulan berikutnya begitu hutang ehm hutang itu suatu hari kita akan bayar tapi saat ini karena terkendala dengan keuangan maka kita pinjem dulu dengan macam-macam dengan ada yang bulan depan udah dibayar terus kemudian ada yang pakai tenor terus kalau misalnya pakai kartu kredit bisa 3 bulan bisa bayarnya bisa 3 bulan 6 bulan atau 12 bulan atau yang lagi beli HP iPhone kemudian ada tawaran pakai kartu kredit untuk 24 kali gitu ya ehm macam-macam ehm hutang itu sebenarnya hidup bahagia itu adalah hidup yang paling bahagia itu tanpa hutang sekali lagi hidup yang paling bahagia itu adalah tanpa hutang karena kalau kita udah punya hutang kadang-kadang kita dikejar hutang juga terjadi di semua kalangan nggak hanya yang miskin sampai yang kaya juga yang kaya mungkin lagi bangun usaha dengan cara berhutang gitu namun paling baik kalau punya hutang itu sebaiknya adalah hutang produktif nah menarik disini sebaiknya hutang produktif ya hutang produktif oke gue langsung kasih contoh-contoh aja daripada gue pakai deskripsi macam-macam ya hutang produktif lu pengen punya rumah terus kemudian lu lihat kondisi gaji lalu abis itu mengajukan KPR untuk membeli sebuah rumah ya gitu menurut gue itu adalah hutang produktif kenapa rumah lu bisa dapetin nanti suatu hari dengan lu cicil dan pada saat lagi berlangsung rumah itu lu beli lu bisa sewain atau dikontrakin gitu ya kan jadi itu produktif seingat gue belajar dari Robete Kiyosaki kalau rumah itu dikritik ya kalau salah kalau kita beli rumah dan rumah itu gak didiemin gak gak ditinggalin gitu ya gak dihuni itu sebenarnya malah liabilitas gitu malah nilainya berkurang gitu maka paling baik adalah rumah itu dikontrakin atau disewakan sehingga itu produktif sama-sama produktif utang bisa dibayar jadi produktif kan gitu kita ambil contoh yang lain lu beli laptop misalnya harga sekitar 15 jutaan lalu lu butuh itu tapi ketika lu beli kalau benar-benar gak dipakai gak tahu sesuai fungsinya gak tahu apakah benar-benar berguna maka utang itu menjadi negatif gitu menjadi gak produktif gitu beda ceritanya ketika anda beli laptop 15 juta tapi anda membuat sebuah konten menggunakannya untuk menghasilkan uang dengan cara apapun ya menjawab survei online terus kemudian ada mencari kerja tambahan dengan laptop itu terus kemudian bikin desain-desain bikin apa untuk untuk kerja freelance misalnya dari dari menerima pekerjaan dari fever dari freelancer dari ada satu lagi itu namanya apa ya ada dari lionbridge terus kemudian dari dari yang sering menawarkan untuk freelance kerja dari rumah gitu so itu menjadi hutangnya menjadi sebuah apa hutangnya itu produktif jadinya karena dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya hutang produktif berarti memanfaatkan hutang tersebut sebaik-baiknya untuk menghasilkan gitu beda ceritanya misalnya gara-gara anda punya punya kartu kredit terus punya limitnya itu misalnya 50 juta lalu ketika lagi shopping-shopping lagi jalan-jalan oke yuk kita makan ini yuk setelah makan di satu tempat makan lagi di tempat lain terus habis nyoba itu nyoba lagi di tempat lain maka hutang yang terjadi justru malah non-produktif yang terjadi adalah gaya konsumsi kita terlalu tinggi ya kita mau healing misalnya tiba-tiba misalnya sebenarnya bisa kita healing kita mau jalan-jalan keluarin aja misalnya cukup dengan 2 juta kebutuhan kita sesuai kebutuhan tapi karena anda megang kartu kredit yang bisa gede maka tau-tau membengkak jadi 10 juta adik gua juga mengalami hutang yang sebenarnya non-produktif dia suatu kali minjem di seperti yang gua pernah ceritakan di Kredivo sekali lagi Kredivo tidak salah yang salah adalah adik gua dia minjem waktu itu kisaran 600 ribu gak tau buat apa kalau gua tanya selalu ya kesono kesini gitu ya lalu tiba-tiba hutangnya membengkak dan orangnya nyamperin ke rumah terus kemudian menagi sekitar angkanya 1,6 lah kan gua kaget dong gitu kok ditaginya segitu gede padahal minjemnya kecil hutangnya ketahuan banget kalau itu dan dia ketika gua lagi ngajak ngobrol dia bilang dia gak bisa bayar gitu loh kok gak bisa bayar punya hutang tapi gak bisa bayar gitu aneh gitu kalau memang punya punya apa bisa ngutang tapi gak bisa bayar mendingan gak usah hutang kalian dari awal gitu tapi kalau alasannya terdesak ya itu pertimbangkan sebaik-baiknya kalau bisa membayar gitu karena bunganya juga tinggi nah kesadaran kayak gini nih yang kadang-kadang susah kalau berhutang jangan sampai lupa ada aspek bunga yang sangat tinggi juga ya bunga yang diberikan oleh si peminjam jadi tolong pikirkan baik-baik kalau hutang jangan sampai kita gak bisa bayar gitu kedua kalau kita mau punya hutang pastikan bahwa hutang itu produktif bukan untuk konsumtif gitu ketiga kalau kita mau punya hutang pastikan kita bisa membayarnya dan melihat keuangan kita dulu gitu jangan sampai gaji kita kecil tapi gaya hidup kita dengan berhutang itu ketinggian nah banyak banget diantara kita yang tidak menyadari ini bahkan adik gue sendiri gitu kalau boleh share gue dulu waktu mau kuliah S2 gue ngutang dimana S2 waktu itu bayar kalau perbulan itu waktu gue S2 itu berapa 6 juta gue bayar 6 juta per bulan eh per semester sorry per semester jadi pada saat gue minjem uang dari kooperasi dan gue tahu gue akan bisa membayarnya maka gue harus mengatur gaji gue dengan sebaik-baiknya supaya bisa membayar faktanya faktanya gue kuliah S2 6 tahun eh kuliah S2 2 tahun salah melulu nih gue kuliah S2 2 tahun tapi gue baru selesai membayar seluruh utangnya 3 tahun so it means gue minta waktu itu keringanan supaya gue bisa bayar secara perlahan tapi konsisten gitu dan menyelesaikannya sekali lagi hidup yang bahagia itu tanpa utang itu itu udah rumusnya tapi kalau udah kita terjerat utang ya hidup kita juga kadang-kadang gak tenang juga kenapa karena manusia itu juga punya semacam dorongan moral ya jadi dorongan moral itu kayak kayak perintah mutlak gitu setiap dari kita tuh semacam di otak kita tuh ada semacam perintah mutlak kalau kita berhutang sebenarnya kita juga langsung otomatis kita menyadari bahwa kita tuh punya beban ada hutang yang harus kita bayar gitu nah ada tanggung jawab yang harus kita bayar ketika kita menyimpang dan kita gak bayar sebenarnya kita bisa acuin aja tapi itu gak bohong perintah mutlak itu gak bohong ya dan akan mendorong kita untuk kadang-kadang mengingatnya gitu dari beberapa kasus dengan sharing dari beberapa mahasiswa itu juga cerita demikian bahwa kadang-kadang kalau berhutang itu ada beban tersendiri lah gitu tetapi selama hutang itu produktif sekali lagi selama hutang itu produktif itu akan membahagiakan gitu itu akan membuat setidaknya kita tidak terlalu berat semoga hal ini membantu buat teman-teman kalau pusing semoga jangan pusing ya itu dan berhati-hatilah kalau mau berhutang karena segala tawaran saat ini banyak banget dan perhatikan baik-baik sebelum berhutang pikir baik-baik pikir 10 kali 20 kali 50 kali pikir berulang-ulang sebelum melakukan hutang jangan sampai hutang itu justru tidak non-produktif dan akhirnya menjerat kita sendiri salam dari gue lembut ambun gue mulai masuk persiapan untuk kerja dulu ya terima kasih bye-bye selamat menikmati Terima kasih.